Destinasi di Kabupaten Tebo yang satu ini belum banyak diketahui namun kini menjadi tujuan wisata. Ia adalah Jembatan Jihan yang berada di Desa Betung Berdarah Timur kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo. Jembatan Jihan merupakan pilihan muda-mudi untuk sekedar bersantai dan bersuaf foto untuk menghabiskan hari libur dan akhir pekan. Tidak hanya itu, di tempat ini juga bisa dijadikan tempat memancing bagi komunitas pemancing. Pengunjung tidak hanya datang dari kalangan muda-mudi saja, tapi juga dari kalangan orang dewasa sampai anak-anak yang berasal dari berbagai desa sebelah seperti dari Desa Muara Kilis, Desa Remaji, Desa Rantau Api, Desa Teluk Rendah, dan desa lainnya. Awalnya jembatan ini dibangun oleh pemerintah desa untuk akses petani menuju sawah, karena jarak hamparan sawah ini lumayan luas. Jembatan ini sebagai salah satu alternatif dan akses untuk menjangkau sawah yang jaraknya cukup jauh dari sawah satu ke sawah yang lainnya. Apalagi saat panen tiba, jembatan dianggap sangat memudahkan petani membawa hasil panen pulang. Namun lama-kelamaan fungsi dari jembatan Jihan tidak hanya sebatas itu, justru malah disulap menjadi tempat rekreasi untuk warga sekitar baik untuk kalangan muda maupun tua. Warga setempat mengatakan lokasi ini memang menjadi tujuan masyarakat, kalah mengisi waktu senggang dan libur akhir pekan. Sayangnya tempat ini belum dikelola dengan baik dan terlihat tidak terawat. Hal ini dilihat dari banyaknya sampah-sampah yang berserakan di sekitar lokasi. Sobirin, salah seorang pengunjung, mengatakan sengaja datang ke jembatan ini untuk menghabiskan waktu menjelang berbuka puasa saat Ramadan. Pendapat saya tempat ini sangat bagus ya, apalagi untuk kalangan muda-mudi, untuk refreshing kan. Apalagi di saat sekarang air kan sedang banyak, jadi ibaratnya seperti danau. Dan juga kalau di saat petani lagi sedang penanaman, saya rasa tempat ini sangat indah untuk anak-anak muda refreshing, nyari sesuana yang indah gitu kan. Dengan suasana pedesaannya, padi-padi hijau gitu. Ini anak mudi-mudi sering foto-foto sini bang ya? Sering bang, bahkan dari daerah-daerah lain, di saat lebaran, dari minggu, sering sini bang. Oh, dari mana aja itu bang, daerahnya biasanya bang? Bahkan dari Tebo. Dari Tebo ada bang ya? Dari Simpang Niam ya? Dari Simpang Niam, dari... Sungai Bengkal ya? Iya, dari Sungai Bengkal. Terus renang. Itu bang ada yang mancing, sering mancing sini bang? Kalau sekarang jarang ya bang, kalau airnya lagi, kalau bahasa sini lagi cetek airnya, nah itu banyak orang yang mancing. Oh gitu, tadi saya soalnya saya lihat ada komunitas mancing di sini bang. Banyak orang bang. Terus, apa harapannya bang, kalau untuk ini, kita ke depannya? Harapan saya, tempat wisata ini sangat bagus. Jadi kalau, apalagi kalau dikelola, jadi wisata seperti diadakan perahu-perahu kan, jadi anak-anak muda bisa menikmati perahu. Tidak usah mahal lah, sekitar Rp10.000 per berapa menit gitu kan. Jadi bisa menjadikan penghasilan bagi masyarakat. Tambahan untuk desa ya? Untuk desa, dijadikan uang kas desa. Jadi untuk pekerjaan juga untuk pemuda ya di sini. Untuk pemuda bisa juga. Terus kalau untuk pengelolaan di sini, kayaknya banyak sampah bang ya? Karena itu tadi, penitia apa yang mengurusnya tidak ada di sini. Oh, belum ada pengurusan berarti sejauh ini bang ya? Belum ada pengurusan ya. Oke, tiap saat. Penawatannya masih, ya. Masih belum ada perawatan ya? Belum ada perawatan. Sebagai informasi, jembatan jihan ini baru dibangun sekitar 6 tahun yang lalu, atau tepatnya pada tahun 2015. Jembatan ini dibangun di atas sawah yang luasnya 50 hektare milik warga setempat. Untuk mencapai jembatan jihan, Anda harus menuju desa Betung Timur terlebih dahulu. Untuk mencapai desa tersebut, Anda harus melewati jalan desa yang berada di tengah pemukiman masyarakat. Kondisi jalannya cukup padat, karena tidak jarang pula banyak hewan yang berkeliaran di jalanan tersebut. Sehingga Anda diharuskan ekstra berhati-hati dalam menempuh setiap liku jalanan di desa ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!